Sejarah kontroversial Zarina Elisabeth Petrovna dari Rusia Elisabeth Petrovna memerintah Rusia selama 21 tahun Dia menjadi salah satu Zarina atau Maharani Rusia paling populer Karena keputusannya untuk tidak mengeksekusi satu orang pun selama masa pemerintahannya Meski penyiksaan tragis seperti pemotongan lidah dan hukuman cambuk masih terjadi Dia naik tahta setelah menggulingkan kekuasaan keponakannya Ivan Enam yang masih bayi dan berusia 2 bulan Setelah itu Elisabeth mengirim Ivan dan keluarganya ke benteng pengasingan isolasi di pulau terpencil agar tidak mengancam posisinya Elisabeth memimpin kekaisaran Rusia selama 3 konflik besar Yaitu Perang Suksesi Austria, Perang 7 Tahun dengan Prusia, dan Perang Genosida yang sangat kejam Dimana Zarina Elisabeth memerintahkan untuk melakukan pembantaian besar-besaran guna memusnahkan suku bangsa Siberia Elisabeth Petrovna memiliki pengalaman yang tragis soal cinta Perjodohannya sudah diatur dua kali dan semuanya gagal Dia sempat dijodohkan dengan Raja Perancis Louis XV Namun keluarga kerajaan Perancis menolak Elisabeth karena dia lahir sebelum ayah dan ibunya menikah Sehingga dia sering dijuluki anak tidak sah Perjodohan keduanya diatur dengan Charles Augustus of Holstein-Garob Namun berakhir tragis karena Charles meninggal Setelah saat itu tidak ada pangeran atau Raja Eropa yang mau menikahi Elisabeth Padahal dia gadis yang cantik Selama pemerintahannya Elisabeth mengeluarkan banyak kebijakan tidak masuk akal Untuk membuat dirinya sebagai wanita paling menonjol dan cantik di istana Dia membenci wanita yang jauh lebih cantik darinya Elisabeth menghukum cambuk pada wanita yang mengenakan pakaian, aksesoris dan model rambut yang sama dengannya Meski kejadian itu terjadi secara tidak sengaja Dia mengeluarkan undang-undang pada pedagang kain dari Perancis Untuk membawa dagangan mereka ke istana sebelum dijual di pasaran Hanya untuk memastikan bahwa fashion Elisabeth tidak akan ditiru siapapun Ketika dia memotong rambutnya karena suatu insiden Wanita di istananya juga harus memotong rambut mereka Sebagai putri kaisar, dia tidak boleh menikahi pria biasa Sehingga secara sembunyi-sembunyi, Elisabeth menjalin hubungan dengan tiga pria Dimana dua di antaranya berakhir kandas Sampai akhir hidupnya, Elisabeth menyerah dalam urusan pernikahan Hingga dia mendapat julukan The Virgin Queen of Russia Elisabeth merupakan keturunan perempuan Romanov terakhir yang memerintah Rusia Selama kepemimpinan Elisabeth Petrovna, wanita sebelumnya yang memimpin Rusia adalah sepupunya Anna Ivanovna Zarina Anna dijuluki sebagai Zarina terkejam Dan kepemimpinannya membawa Rusia dalam era kegelapan Kepribadiannya yang buruk, suka menghancurkan hubungan percintaan orang lain Dan ide gilanya, menghukum pasangan pengantin di dalam istana es seluas seribu meter Tidak akan mudah dilupakan orang lain Setelah pemerintahan Elisabeth Petrovna, Rusia kemudian berada di masa keemasan Di bawah kepemimpinan Catherine the Great yang kontroversial dengan kisah cintanya Dimana ia menikahi Peter III yang terkenal dengan kelatar belakangan mental dan sifat kekanakan sang putra mahkota Rusia Tiga, Zarina Rasha ini sudah kami bahas secara bergantian di video terpisah Berikut adalah sejarah lengkap Elisabeth Petrovna, Zarina of Russia Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Kebingungan suksesi tahta Rusia Catherine I, istri Peter the Great, memainkan peran penting dalam istana Rusia Awalnya, dia menggoda Brigadir Jenderal Rudolf Felix dengan menyerahkan pakaian dalamnya Sang Brigadir kemudian menjadi gubernur Estonia dan Catherine menjadi selirnya Setelah itu, dia dibeli oleh Prince Alexander Mensikov sebagai selir Dikatakan jika Mensikov mengetahui selera wanita sang kaisar dan menyerahkan Catherine pada Peter Tahun 1704, Catherine akhirnya menjadi selir Peter the Great dan melahirkan 12 anak Meski hanya 2 anak perempuan mereka yang bertahan hidup sampai dewasa Saat kematian suaminya, Peter the Great, Catherine didaulat menjadi zarina perempuan Rusia pertama Dia memerintah selama 2 tahun sebelum digantikan cucu tirinya, Peter II Putri Catherine, yaitu Elizabeth Petrovna, hidup melalui suksesi yang membingungkan Setelah kematian Peter II, tahta Rusia jatuh ke tangan sepupu perempuannya, yaitu Zarina Anna Ivanovna Butuh 16 tahun bagi Elizabeth, hingga ia menjadi zarina Rusia dengan mengkudeta Ivan VI Skandal percintaan Elizabeth Petrovna, 2 kali gagal menikah dan 3 kali putus cinta Selama pemerintahannya, Elizabeth melanjutkan kebijakan ayahnya dan membawa zaman keemasan di Rusia Istana Elizabeth Petrovna menjadi salah satu yang terindah di Eropa Pasukan Rusia menikmati beberapa kemenangan saat melawan Prusia dan sempat menduduki Berlin Ayahnya, Peter the Great, selalu ingin melihat anak-anaknya menikah dengan keluarga kerajaan Eropa Alexi Petrovic, kakak beda ibu dari Elizabeth, dengan mudah mendapatkan jodohnya dan menikahi Charlotte of Brunswick, Lüneburg Namun, Peter the Great mengalami kesulitan dalam mengatur perjodohan untuk 2 anak perempuannya yang lahir dari istri keduanya Catherine Setelah gagal menawarkan putrinya untuk dinikahi Raja Louis XV dari Perancis Peter menjodohkan putrinya dengan 2 pangeran muda yang kedua laki-laki itu masih bersepupu satu sama lain Yaitu Charles Frederick dan Charles Augustus of Holstead Garder Adik Elizabeth, yaitu Anna Petrovna, yang berusia 16 tahun, akhirnya menikah dengan Charles Frederick, Duke of Holstead Garder Yang memiliki hubungan baik dengan keluarga kerajaan Sweden Namun, dalam kasus Elizabeth, tunangannya meninggal pada 31 Mei 1727 sebelum pernikahannya dapat dirayakan Ibunya, Catherine I, juga meninggal 2 minggu sebelum tunangannya Elizabeth menjadi sangat terpukul karena 2 hal ini Prospek pernikahan Elizabeth terus gagal sampai 3 tahun kemudian Ketika keponakannya, Sarpiter II meninggal, ia digantikan oleh sepupunya, Zarina Anna Ivanovna Anna dan Elizabeth memiliki hubungan yang buruk, meski keduanya adalah sepupu Ketika Elizabeth mulai bisa menerima nasib buruknya dalam pernikahan Ia menjadi kekasih dari sersantampan Alexis secara diam-diam Sepupunya, Zarina Anna Ivanovna, langsung memotong lidah Alexis dan membuangnya ke Siberia Elizabeth akhirnya menemukan pendamping jangka panjangnya Alexis Razumovsky, seorang budak dan petani dari Ukraina Ada rumor yang mengatakan jika mereka telah menikah dalam upacara rahasia Kudeta Kekaisaran dan penobatan Elizabeth sebagai Zarina of Russia Selama pemerintahan sepupunya, Zarina Anna Ivanovna, Elizabeth mengumpulkan banyak dukungan Pada malam 25 November 1741, Elizabeth merebut kekuasaan dengan bantuan rezimen Preo Brasensky Rezimen itu menangkap Kaisar yang masih bayi, yaitu Ivan VI, orang tuanya, dan saudara-saudaranya Elizabeth lalu mengasingkan mereka ke penjara isolasi di pulau terpencil Skandal Ivan VI menjadi ketakutan terbesar Elizabeth dalam penebusan dosanya di gereja Dia sudah mengurung Ivan sejak bayi, melarangnya belajar membaca dan menulis Bahkan, Elizabeth tidak memperbolehkan seseorang untuk mengajaknya bicara Elizabeth menobatkan dirinya sebagai Zarina of Russia di Katredal Dormishan pada tanggal 25 April 1742 Dia memberikan pendidikan gratis untuk semua kelas sosial, kecuali untuk budak Dan membantu membiayai pendirian Akademi Seni Rupa Elizabeth menyatakan perang tujuh tahun dengan Prusia Karena alasan pribadinya yang membenci Frederick the Great Dia menyetujui perjanjian kedua Versailles Dan membuat aliansi dengan Perancis dan Austria untuk melawan Prusia Pada tanggal 17 Mei 1757, tentara Rusia sebanyak 85.000 orang dikerahkan dalam perang tersebut Perang kedua Rusia di Siberia diperintahkan oleh Elizabeth pada tahun 1742 Sang Zarina berniat melakukan genosida untuk mengusir penduduk asli dari tanah mereka dan menghapus budaya mereka Perintahnya adalah agar mereka benar-benar dimusnahkan Mayor Dmitry memimpin dari tahun 1744 hingga 1747 Namun perang ini berakhir ketika rakyat Siberia memberontak penjajah Rusia dan memaksa mereka untuk pergi dari Siberia Rusia menyerah kalah setelah Mayor Dmitry dipenggal kepalanya Kekejaman Zarina Elizabeth of Russia Elizabeth terkenal sombong saat dewasa Dia mengeluarkan banyak kebijakan tidak masuk akal Yang bertujuan untuk membuat dirinya menonjol dan paling cantik di istana Pertama dia menghukum cambuk siapapun yang mengenakan gaya rambut, pakaian, atau aksesoris yang sama dengannya Saat itu secara tidak sengaja seorang wanita mengenakan barang yang sama dengan Elizabeth dan wajahnya dicambuk karena hal itu Kedua, Elizabeth tidak suka jika ada wanita yang lebih cantik darinya Ketiga, Elizabeth mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan penjual kain Perancis Untuk menjual kepadanya terlebih dahulu sebelum diedarkan ke pasar Untuk memastikan bahwa fashion Elizabeth tidak ditiru siapapun Mereka yang mengabaikan hukum ini akan ditangkap Salah satu kisah terkenal yang menunjukkan kesombongan Elizabeth adalah ketika rambut Elizabeth terkena bedak Dan bedak itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan memotong rambutnya Elizabeth lalu memerintahkan semua wanita di istananya untuk memotong rambut mereka juga Saat itu, para wanita di istana memotong rambut mereka sambil menangis Istana Elizabeth adalah salah satu yang paling indah di seluruh Eropa Drama Perancis dengan cepat menjadi paling populer dan sering dipentaskan dua kali seminggu Elizabeth suka mengadakan pesta Pesta yang paling ia gemari adalah pesta crossdressing Pada pesta ini, para tamu diharapkan untuk berpakaian sebagai lawan jenis Elizabeth sering berdandan sebagai tukang kayu untuk menghormati ayahnya Meski banyak pegawai istana yang menganggap ini adalah pesta yang konyol Tapi Elizabeth sangat menyukainya Penasehat istana mengungkapkan Satu-satunya wanita yang terlihat benar-benar menjadi seorang pria di pesta tersebut adalah Elizabeth Karena dia tinggi dan memiliki tubuh yang kuat Pakaian pria sangat cocok untuknya Elizabeth memiliki kaki yang indah Dan suka memakai pakaian pria karena celananya yang sangat ketat Terlepas dari janji manis Elizabeth Tidak mengeksekusi siapapun selama pemerintahannya Skandal penyekapannya pada Ivan VI Akan selalu menjadi catatan buruknya dalam sejarah Rusia Khawatir akan kudeta yang menguntungkan Ivan Elizabeth mulai menghancurkan semua kertas, koin, atau apapun Yang menggambarkan atau menyebutkan Ivan Dia telah mengeluarkan perintah Bahwa jika ada upaya yang dilakukan agar Ivan dewasa melarikan diri Dia harus disingkirkan Catherine the Great menjunjung tinggi perintah tersebut Dan ketika sebuah upaya untuk membebaskan kaisar sah dilakukan Ivan akhirnya dibunuh dan diam-diam dikubur di dalam benteng Kasus lainnya adalah Countess Natalia Lopukina Ketika putra Countess Lopukina, Ivan Lopukin Mengeluh tentang Elizabeth di sebuah kedai Dia berkata jika dia, ibunya, dan orang lain Akan mengembalikan Ivan VI sebagai sar Rusia Ivan Lopukin akhirnya disiksa Untuk mendapatkan informasi Tentang rencana penggulingan tahta Elizabeth Saat itu, semua yang direncanakan terlibat dalam pemberontakan Akan dijatuhi hukuman mati Kecuali para wanita yang dicabut lidahnya dan dicambuk di depan umum Pemilihan ahli waris Rusia dan skandal Paul I Sebagai anak tidak sah Sebagai seorang zarina yang belum menikah Dan tidak memiliki keturunan Sangat penting bagi Elizabeth Untuk menemukan ahli waris yang sah Untuk mengamankan dinasti Romanov Dia memilih keponakannya Peter Yang telah kehilangan ibunya pada usia 3 bulan Dan ayahnya pada usia 11 tahun Elizabeth mengundang keponakannya yang masih kecil Ke St. Petersburg Dan menyatakannya sebagai pewaris tahta Elizabeth memberikan Peter tutor Rusia terbaik Dan menjodohkannya dengan Princess Sophie of Anhalt Zerbs Yang di masa depan menjadi Catherine the Great Peter III merupakan putra mahkota Rusia Yang cacat mental, sangat kekanakan, egois Tidak berminat menjadi raja Dan justru memihak musuh bebuyutan Rusia Yaitu Prusia Pada saat upacara pernikahan Sophie dan Peter Elizabeth mengganti nama Sophie menjadi Catherine Untuk mengenang ibunya, Catherine I 9 tahun kemudian, Catherine melahirkan seorang putra Paul I Yang sangat diragukan siapa ayahnya Paul I diduga bukan putra dari Peter Tetapi Catherine telah berselingkuh Dengan seorang perwira muda Sergei Celtikov Yang disetujui secara langsung oleh Elizabeth Peter awalnya menolak Jika Paul adalah putranya Namun, dengan rumor yang semakin cepat berkembang di istana Dia akhirnya mau mengakui Paul sebagai putranya Ketika Paul lahir Elizabeth bertindak seolah-olah Dia adalah ibunya Bukan Catherine Zarina Elizabeth telah memerintahkan bidan Untuk mengambil bayi itu Sehingga Catherine tidak melihat anaknya selama sebulan Kematian Zarina Elizabeth of Russia Pada tahun 1750-an Kesehatan Elizabeth mulai menurun Dia menderita pusing dan strob Ia menolak untuk meminum obat Dan melarang kata kematian Diucapkan di depannya Mengetahui bahwa dia sedang sekarat Elizabeth menggunakan kekuatan terakhirnya yang tersisa Untuk membuat pengakuan dosanya Dan mengucapkan selamat tinggal Kepada Peter, Catherine, dan kekasihnya Counts Alexei Zarina Elizabeth akhirnya meninggal Pada 24 Desember 1761 Di usia 52 tahun Setelah kematiannya Elizabeth digantikan oleh keponakannya Peter III Yang menjadi sar Hanya dalam 7 bulan Sebelum Ia dijatuhkan oleh istrinya Catherine the Great Meski Rusia berada di bangsa keemasan Di bawah kepemimpinan Catherine Yang bukanlah keturunan Romanov Dia dibayang-bayangi Oleh kekejamannya sendiri Setelah memaksa Peter III Untuk turun tahta Dia juga dirumorkan Membunuh suaminya tersebut Catherine menjadi dalang Dibalik pembunuhan Ivan VI Yang menjadi satu-satunya saingan Catherine Menguasai Rusia Dia dibenci oleh putranya sendiri Paul I Karena Catherine Tidak mau membagi kekuasaannya Pada Paul Di saat dia sudah siap naik tahta Paul juga tidak suka Dengan kekasih pria Catherine Yang sangat banyak Dia percaya Jika ibunya Telah membunuh ayahnya Peter III Hanya untuk tahta Saat kelahiran putra Paul Alexander Catherine Dengan terang-terangan Menunjukkan niatnya Untuk menyingkirkan putranya Paul I Sebagai penerus tahta Dia fokus mendidik cucunya Alexander Sebagai calon kaisar Rusia Dimana hal ini Semakin memperburuk hubungan Paul dan ibunya Sampai saat ini Sejarawan Masih memperdebatkan Status pemerintahan Catherine Sebagai zarina resmi Rusia Atau seorang Yusuper Yaitu seseorang yang merebut tahta Tanpa hak resmi Dan mengakui suatu wilayah Sebagai hak milik mereka Nantikan sejarah lengkap Catherine the Great Di video SW History Selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Like Comment Dan share Agar channel ini bisa berkembang Untuk memberi informasi Seputar sejarah dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton